Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabarnya pemirsa TV mu dimadapun anda berada Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali Menjumpai anda dalam berita dan analisa Dan pemirsa seperti biasa sejumlah informasi Cerdas dan mencerahkan karena hadirkan untuk anda Selamat 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa Selamat Pemirsa dugaan adanya kecurangan yang terjadi pada proses Pemilihan Presiden 2014 Membuat anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi Dan berikut informasi selengkapnya Hasil rekapitulasi akhir komisi pemilihan umum pada selasa lalu Ternyata mendapat reaksi keras dari kubu nomor 1 Prabowo-Hatta Asalnya dalam prosesnya dinilai banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya Rencananya tim pemenangan Prabowo-Hatta akan membawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi Hal tersebut dibelarkan oleh anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta Ahmad Yani Saat ini Ahmad Yani dan timnya sedang mengumpulkan temuan kecurangan lainnya ketika proses pemilu berlangsung Selain itu timnya juga akan mengkomplain tahapan-tahapan Pilpres 2014 Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen hukum yang kini tersedia Laporan akan diajukan mengingat batas pengajuan maksimal hanya sampai 3 hari pasca pemilu Beda dari itu pengajuan gugatan tak lagi berlegitimasi Selain ke Mahkamah Konstitusi tim pemenangan Prabowo-Hatta juga akan melakukan langkah politik Yaitu dengan mengadakan rapat dengar pendapat bersama KPU lewat Komisi 2 DPR RI Sehingga nantinya diharapkan bisa mendapat penjelasan dan klarifikasi yang konkret mengenai proses Pilpres 2014 Safri Esa memberitakan untuk TVMU Setelah ditetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2014 Banyak elemen masyarakat yang memberikan respon Selain Muhammadiyah dan Lintas Agama Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu memberikan tanggapannya Dan berikut-likutannya Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bersama Matamasa, Perlundem, ICW, YLBHI, LBH Jakarta dan KIP Indonesia Yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Menyikapi tindakan penarikan diri calon Presiden Prabowo dari proses rekapitulasi hasil Pilpres 2014 Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Ferry Junaidi Memberikan penilaian terhadap proses Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu Dan berdasarkan hasil pengantauan yang kami lakukan Kami cukup mengapresiasi kerja-kerja dari penyelenggara Pemilu Apakah itu KPU maupun juga Bawaslu Terlepas dari semua kekurangan yang ada Kami memang memiliki catatan-catatan kritis terhadap penyelenggara Pemilu Baik KPU dan Bawaslu Tapi yang pasti untuk proses yang sekarang Kami mengapresiasi semua proses yang sudah dijalankan Dan kami menganggap ini sebuah proses yang cukup baik Dengan diketahkannya dengan adanya penetapan yang sudah berjalan hari yang lalu Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Menghimbau agar konstitusional menyikapi dugaan pelanggaran pemilu Serta mendorong KPU dan Bawaslu melanjutkan seluruh proses pemilu hingga akhir Dari Nanurahmah Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu Presiden 2014 telah resmi diumumkan KPU Untuk pengajuan terkait sengketa dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli kemarin Mahkamah Konstitusi baru akan dibuka 3 hari setelah pengumuman Pemilu Presiden yang hanya diikuti dua pasang kandidat kali ini Ternyata membuat pelaksanaan pemilu semakin rentan untuk disengketakan Seperti adanya indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraannya Di samping itu pemilu juga merupakan legitimasi seluruh rakyat Indonesia Untuk Presiden yang terpilih selama 5 tahun ke depan Untuk itu, setelah penetapan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2014 Terkait pengajuan pelanggaran dan kecurangan pada pemilu 9 Juli lalu Baru akan bisa disengketakan melalui Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah pengumuman resmi KPU Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamilmanik Setelah KPU resmi menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional Baru akan dibuka oleh Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah pengumuman tersebut disahkan Setelah kubu kandidat Prabowo Subianto Hatta Rajasa menyatakan menarik diri Sengketa Pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu calon Presiden nomor 1 Diperkirakan akan mewarnai perpolitikan tanah air dalam beberapa hari ke depan Iksan Marsa Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta Munculnya polemik terkait hasil Pilpres kemarin membuat kondisi Ibu Kota Jakarta sempat menegang Seperti apa tanggapan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Shamsuddin mengenai Pilpres 2014? Apakah telah sesuai dengan konstitusi? Berikut tanggapannya untuk Anda Menanggapi hasil rekapitulasi KPU, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Shamsuddin Mengapresiasi kinerja KPU yang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku Berikut pernyataan Din Shamsuddin Marilah kita kembali bersama-sama sebagai bangsa Indonesia yang satu isi, satu janji Untuk lebih menjalin persaudaraan kebangsaan Kita mengembangkan persatuan, menghindari permusuhan dan perbecahan Hanya akan menghancurkan bangsa Dan Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU selasa kemarin Din Shamsuddin mengharapkan kandidat yang menang Bisa menyikapi kemenangan dengan menjalankan amanah dengan baik Dan yang tidak terpilih harus lebih bersabar dan tetap menjaga persaudaraan Harina Nur Rahmah Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Untuk menumbuhkan sikap persaudaraan pasca pemilu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Shamsuddin Menggelar perskonferensi bersama tokoh lintas agama di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Din Shamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah dan seluruh tokoh lintas agama berkumpul di gedung Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Pertemuan tokoh agama dihadiri dari perwakilan agama seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha Sedangkan tokoh Islam menghadirkan Umar Syihab dari NU Acara yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut Sebagai bentuk tindakan dari segenap tokoh-tokoh agama Guna menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2014 Dalam pertemuan tersebut, Din Shamsuddin juga menyampaikan bahwa pertemuan ini Bertujuan untuk memperkuat persatuan dan perdamaian umat beragama terlebih lagi pasca pemilu Yang itu adalah, pertama kami para kepadama ini ingin mengajak hubungan berbagai agama Terus-terus bersyukur keadilan Tuhan Yang Maha Esa Atas tersenggaranya agenda nasional yang pernah hampir pres Dengan presiden dan hampir presiden secara relatif lancar, aman, dan damai Dan ini diapresiasi oleh orang buah Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan efek positif Bagi bangsa dalam menjaga perdamaian Serta persaudaraan antaragama terutama pasca pemilu Arina Nurohmah, Bambang Triwibowo, memberitakan dari Jakarta Lingkaran Survei Indonesia atau LSI melakukan survei terhadap mayoritas publik atau responde Terkait hasil pemilu presiden Dari hasil survei tersebut menunjukkan agar kedua Capres dan Cawapres siap menerima kekalahan Lembaga Survei Indonesia melakukan riset kepada publik terkait hasil pemilu presiden 2014 Hasilnya 90 persen masyarakat berharap kepada Capres dan Cawapres berjiwa besar dalam menerima kekalahan Dan memberikan selamat kepada Capres yang terpilih Sedangkan 4,5 persennya publik berharap Capres yang kalah untuk menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK Temuan LSI tersebut berdasarkan Quick Poll atau Survei Cepat LSI yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2014 hingga 19 Juli 2014 Dengan menggunakan metode multi-random sampling pada 1.200 responden Menurut peneliti LSI Ruli Akbar, dalam riset yang dilakukannya publik atau responden sangat takut Jika proses pelaksanaan pemilihan presiden tidak kunjung selesai tanpa hasil yang jelas Sebab selama proses pilpres tahap akhir berlangsung, tensi politik sangat tinggi di level grassroot Mayoritas penduduk atau mayoritas publik menginginkan, 93 persen itu menginginkan mereka, calon presiden yang baru ini menerima kekalahan Dan mengucapkan seramat terhadap presiden yang baru Terus juga hampir sebagian besar publik di Indonesia ini juga merasakan kekhawatiran Jika pemilihan presiden ini terus berlanjut tanpa ada hasil yang jelas Karena tensi politik yang tinggi di level grassroot ini menyebabkan kekhawatiran yang tinggi juga di level grassroot Publik atau responden berharap pendukung kedua capres dan cawapres juga diminta rela menerima kekalahan Dalam riset tersebut, rata-rata 9-10 persen pemilih meminta agar siapapun calon presiden yang menang dihargai Dan capres yang kalah siap memberi selamat Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa anda kembali bersama kami dalam berita dan analisa Pemirsa, kemenangan pasangan Jokowi Dodo Yusuf Kala dalam pemilih calon presiden dan wakil presiden oleh KPU Tidak hanya ramai diberitakan di dalam negeri Di luar negeri, kemenangan Jokowi tersebut juga menarik perhatian media Bahkan beberapa media asing menyiarkannya secara langsung Kemenangan pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2014 Mengundang banyak perhatian media-media luar negeri Puluhan media ternama luar negeri bahkan melakukan siaran langsung terhadap proses penentapan KPU yang memenangkan Jokowi tersebut Di antara media-media televisi tersebut adalah CNN, media televisi berita terbesar di Amerika Serikat Selain itu, media televisi resmi asal Inggris dan Cina juga melakukan reportase langsung terhadap kemenangan Jokowi tersebut Selain ramai menjadi pemberitaan stasiun televisi internasional ternama Terpilihnya Jokowi Dodo dan Yusuf Kala juga ramai diberitakan media cetak seluruh dunia Media masa ekonomi asal Amerika Serikat, Bloomberg secara khusus menyoroti kemenangan Jokowi dan potensi investasi Indonesia Sedangkan Reuters menuliskan bahwa kemenangan Jokowi sebagai hal yang menegangkan setelah sepekan di bawah bayang-bayang kerusuhan Selain media negara-negara barat, jaringan berita asal timur tengah Al Jazeera juga menjadikan kemenangan Jokowi tersebut sebagai headline-nya Tak ketinggalan jurnal Mingguan terbesar di Turki, Turkish Weekly juga memberitakan kemenangan Jokowi tersebut Media masa asal negeri jiran, Australia dan Singapura yang memiliki kepentingan hubungan dengan Indonesia Secara khusus juga mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia Dan menerbitkan liputan khusus tentang Jokowi di harian Australia News Network dan The Straight Times Asia Patriadi memberitakan untuk TVMU Pasar bursa saham menyambut positif keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Yang menetapkan kemenangan duet Jokowi-Yusuf Kala Indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan dengan menguat 21 poin pasca pengumuman pemenangan Pilpres kemarin Membuka perdagangan Rabu pagi tadi, indeks harga saham gabungan menanjak 35,156 poin atau 0,69% ke level 5.118,677 Indeks LQ45 bertambah 7,662 poin atau 0,88% ke level 881,440 Aksi beli langsung ramai sejak pembukaan perdagangan Saham-saham yang kemarin sudah turun jadi sasaran empuk untuk perburuan beli saham Hingga pukul 9 lebih 5 menit waktu JATS, indeks harga saham gabungan tumbuh 39,457 poin atau 0,78% ke level 5.122,978 Sementara indeks LQ45 menanjak 8,027 poin atau 0,92% ke level 881,805 Kemarin indeks harga saham gabungan akhirnya menutup perdagangan dengan koreksi 43 poin Indeks sempat anjlok lantaran calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto yang menolak pelaksanaan pemilu presiden atau Pilpres Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat di posisi Rp11.510 per dolar Dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp11.590 per dolar Amerika Serikat Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Kemendangan pasangan Jokowi-JK dalam perhitungan rekapitulasi KPU telah memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia Seperti apa tanggapan masyarakat Indonesia terhadap terpilihnya Jokowi-JK? Berikut liputannya untuk Anda 22 Juli kemarin KPU resmi mengumumkan pasangan nomor 2 Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 Jokowi berhasil mengungguli rivalnya Prabowo-Hatta dalam perolahan suara Pilpres 2014 Jokowi-JK memperoleh suara sebesar 53,15% Sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 46,85% Jokowi-JK Jokowi-JK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!